Halo teman-teman semua, berjumpa lagi ya pada tempatan kali ini kita sedang berada di bawah pepohonan Nah teman-teman ya, ketika hidup di desa, contohnya seperti kami, kami itu seumur ya teman-teman tinggal di desa Artinya desa itu yang masih asli, yang di kiri kanan kita itu masih banyak pohon-pohon Jadi dikatakan sebuah desa, tapi itu belum terlalu ramai, tapi dikatakan tidak ada penghuninya ataupun orang-orang di sini Tetapi ada juga, artinya banyak, tetapi ini belum-belum desa Dan kita masih agak jauh dari desanya, seperti hanya sebuah dusun ya, artinya sebuah dusun kalau di sini Kalau di sini itu dusun adalah pemangku ya, artinya area dusun yang dipimpin oleh seorang pemangku Ataupun kalau di bahasa lain itu adalah kadus atau kepala dusun Nah teman-teman, saya sedikit bercerita bahwa ketika kehidupan di desa itu ya teman-teman Itu memang sebenarnya kalau kita pernah merantau ke kota-kota kan seperti itu Bandinya lebih damai, artinya hidup itu lebih tenang gitu kan Jadi tidak terlalu memburu, artinya ambisi untuk sebuah materi itu tidak terlalu Karena memang kalau tinggal di desa itu ya teman-teman, kita itu memang nyaman saja Hariannya nyaman seperti itu Nah, jadi kita kondisi pas di samping rumah Pas di samping rumah Nah sebelumnya teman-teman ya, saya mohon dukungan dari teman-teman semua Untuk menyebut channel kami dengan cara memberikan subscribe, like, komen, dan share Ini memang menjadi suatu inspirasi buat teman-teman semua dan saya beri-beri Oke, kita saksikan teman-teman Nah jadi teman-teman ya, ketika kita berada di sekeliling rumah itu Karena memang kita itu hidupnya di desa, rumah kita di belakang Seperti ini, kadang-kadang seperti itu Jadi dari kecil kita terbiasa hidup di pinggir-pinggir Kalau ini pas di samping kita itu ada pohon-pohon kelapa ya Artinya kebun kelapa Jadi sangat sejuk ya teman-teman ketika siang hari seperti ini Apalagi pas siang-siang kita berada di bawah Hati-hati juga ya Ketika nanti ada kelapa yang jatuh Nah jadi salah satu gambaran ketika kita hidup di desa itu ya teman-teman Kita itu lebih tenang dalam arti kehidupannya ya teman-teman Jadi kita tidak terlalu memburu, memikirkan secara apa ya Artinya secara finansial itu kan kalau hidup di kota kan tentunya lebih besar ya teman-teman Tapi kalau di desa kita ada pencaharian saja sudah lumayan artinya tidak Ya namanya rezeki ya kita tetap berusaha ya teman-teman Karena kwitrah manusia juga ketika kita hidup ya kita harus berusaha untuk memaksimalkan mungkin Artinya sumber kehidupan kita harus kita benahi dengan baik Nah jadi disini sebagai gambaran ya teman-teman Sebagai gambaran ketika kita hidup di desa Nah jadi seperti ini gambarannya kita di bagang-bagang kita itu masih sangat banyak sekali pohon-pohon Jadi kehidupan sini ya masih kalau menurut saya sendiri itu lebih tenang ya teman-teman Apalagi ketika kita pernah merantau lama di kota-kota Dan kita coba teman-teman kita mengesut gambar-gambar ataupun memvideokan ya Video-video yang ada sekitar Kita memang berada di Dikatakan desa banget itu tidak ya Karena rumah-rumah pun masih jarang Tetapi dikatakan tidak ada rumah ya Hitungannya kalau di dusun ini banyak juga ya teman-teman Tapi jaraknya itu sangatlah berjauhan Nah jadi gambaran sepertinya teman-teman Saya lihatkan kalau di atas itu kan masih banyak pohon-pohon kelapa Kemudian pohon ada pohon petai seperti itu kan Ada durian Ada pohon-pohon cangkeh Jadi dikebunin Nah depan kita itu ada pohon manggis yang masih kecil ya Mungkin itu sudah kalau pohon musim manggis sudah mulai berbuah Kemudian depan kita itu ada pohon melinjau ya teman-teman Jadi dari dikebun-kebun ini lengkap sekali Nah di depan kita ini Ini kan ada rumah rumah kita teman-teman ya Nah disini banyak sekali ya Tumbuh-tumbuhan seperti itu Walaupun teman-teman di bawahnya ya tidak terlalu Apa ya blukar bukan blukar ya teman-teman Bersih tapi di bawah pepohonan kelapa Nah teman-teman ya Ini sedikit gambaran ketika kita hidup di Satu desa ya teman-teman Di satu desa Apalagi desa itu masih asri ya teman-teman Masih tergolong masih sepi ya teman-teman Jadi hidupannya itu memang Ya hanya menenangkan diri juga Seperti itu Di belakang kita ini sebenarnya Tempat saya ini adalah jalan setapak ya Yang menuju kebun-kebun orang disana Jadi di belakang ada kolam Seperti itu Kita keliling ya teman-teman Nah jadi Di berang sana kan Jalan ada jalan kemudian Banyak kebun-kebun ya Tetapi kebun-kebunnya itu adalah Kebun-kebun tanaman tua ya teman-teman Bukan pertanian gitu ya teman-teman Jadi Memang kalau orang kebun itu kan Melihat Isi dari kebun mereka Seperti tanaman-taman tua Ada seperti damar Kemudian kelapa Bahkan ada Sawit ya teman-teman Kemudian jengkol Petai Seperti itu Dan cangkeh Itu banyak lagi Jadi Kalau hidup di desa itu Yang ditunggu ya seperti ini Jadi Untuk hariannya itu Kadang kita Ya harus upahan juga Tetapi kan Tidak seperti di kota Kalau di kota itu kan Banyak sekali ya Roda Perekonomian itu memang Semua ada di kota Jadi kalau di desa itu ya Upahan pun tidak semahal dengan di kota Seperti itu Jadi Hanya pas-pasan Apalagi ketika kita usaha Bisa buat makan untuk harian Itu sudah sangat lumayan Kalau di desa ya teman-teman Jadi Tidak bisa disamakan ketika kita Hidup dengan di kota Nah Sumber pendapatan ya tadi teman-teman ya Disini itu Banyak memang yang masih dari hasil Kebun Seperti itu Dari Kalau disini Lihat kita di belakang ini kan Pohon kelapa Tapi sangat sayang sekali ya teman-teman Sekarang itu Harga Kebun Harga Apa ya Harga penghasil kebun Artinya seperti Kelapa Itu sangat murah sekali Bahkan Per Butir disini itu Hanya dihargai seribu rupiah Jadi kalau kita bayangkan Panen seratus bijahnya Hanya seratus ribu Padahal membawanya Seratus itu Susah ya teman-teman Nah itulah Kemudian sawit sekarang turun Seperti itu Dan Saya tidak tahu ya teman-teman Kenapa harga-harga Hasil kebun itu Sekarang itu Sangat Murah sekali ya teman-teman Jadi Inilah yang menjadi Suatu kendala Ketika hidup di Desa Dengan harga-harga Bahan Apa Hasil bumi yang turun Seperti itu Bahkan di daerah ini Itu kan masih juga Ada damar-damar Itu memang rata-rata damar ya Tetapi disini pun Sekarang harganya Sudah semakin turun ya teman-teman Jadi itu Tidak tahu kenapa Apakah Tidak ada lagi Istilah kemakmuran Untuk orang-orang Seperti kita ya Seperti orang-orang Yang tinggal di Daerah perkebunan-perkebunan Seperti ini Jadi itu ya teman-teman Sekedar cerita saya Tentang Kami itu yang hidup di Desa Yang mengandalkan Tentang hasil kebun Kemudian Kalau kita tani Karena disini Lahan pertaniannya pun Kurang menarik ya teman-teman Sehingga banyak hanya untuk Perkebunan-perkebunan Seperti itu Ini tanaman-tanaman tua ya teman-teman Yang dikelola disini Kalau kita punya Kebun seperti itu Lebih baik kita tanaman Tanaman tua Seperti itu ya Seperti tadi Seperti jengkol Ketai Kelapa Bahkan beberapa tempat itu Kelapa sawit Ya disini Tapi Lagi-lagi sekarang itu terkendala Dengan harga Tidak tahu Petani Kebun Seperti ini Akan merasakan Makmurnya Kapan Kita tidak tahu juga Nah jadi sedikit gambaran ya teman-teman Tentang Keberadaan kami Yang ada di daerah Seperti ini Oke teman-teman Terima kasih banyak ya Yang menyaksikan tayangan ini Saya Pas berada di Salah satu daerah Di Kabupaten Mesir Barat Yaitu tempatnya Di Provinsi Lampung Dan itu adalah Poros Dari Bandar Lampung Ke arah Bengkulu Jadi kami itu memang Di pojok jauh ya teman-teman Jadi Jalan yang sangat Jauh sekali Kalau dari Kota besar ya Tapi ini Untungnya sudah menjadi Ibu kota Apa Kabupaten sendiri Sehingga Insya Allah Akan semakin berkembang Dan di desa-desa Di pulau-pulau Seperti kami ini Akan semakin Juga semakin maju Karena ada jalan-jalan Sudah di pinggir jalan sana Seperti itu kan Ada jalan asfalnya Sekarang sudah lumayan Daripada Jika kami dulu Masih anak-anakan Seperti itu Jadi Salam dari kami ya teman-teman Terima kasih Supas teman-teman semua Jangan pernah bosan Menyaksikan Tayangan dan video Yang kami share Dan semoga Ini menjadi suatu Renungan buat kita semua Saya sendiri adalah Orang yang selalu belajar Ya teman-teman Termasuk membuat konten Seperti ini Dan saya Ketika berada di bawah Pohon kelapa Seperti ini Oke terima kasih teman-teman Kita berjumpa lagi Di tayangan dan video selanjutnya Terima kasih Terima kasih